Hai Assalamualaikum Bunda apa kabar hari ini ketemu lagi dengan channel dayproject ya Bunda kali ini kegiatan saya adalah mengerjakan orderan cover duvet dari salah satu hotel di Yogyakarta nah yang setelah kemarin mereka order spray dan bed script di tempat kami dan sepertinya mereka cocok dengan hasil yang kita buat nah kali ini mereka order lagi cover duvet dan sarung bantal salah di ujung sana ujung sana sudah terlihat beberapa tumpukan cover duvet yang sudah kami potong ya Bunda nah ini tinggal sedikit sisanya ada ini tadinya satu roll penuh nah ini tinggal tipis ya Bunda ini tinggal kira-kira dua atau tiga setelah gila buat Bunda yang belum tahu cover duvet itu seperti apa jangan kemana-mana terus simak kami sampai akhir video tetap di channel Dewi Project oke Bunda di depan saya sudah ada beberapa cover duvet yang sudah selesai dijahit nah seperti ini ini penampakannya ini model kancing ya Bunda nah ini model kancing versi lain pakai read kebetulan ini yang order konsumen saya minta model kancing nah sekarang apa bedanya bed cover dengan duvet kalau bed cover itu dapronnya atau innernya itu langsung dijahit ke covernya seperti ini Bunda jadi sudah paten ya Bunda tidak bisa dikeluarkan innernya tidak bisa dikeluarkan dari covernya tidak bisa dipisahkan dari covernya nah sedangkan duvet duvet itu antara inner inner dan cover itu terpisah nah jadi ketika mau dicuci isiannya atau innernya bisa dilepas jadi inner duvet ini kita ibaratkan seperti bantal ya Bunda dan covernya ini kita ibaratkan sarung bantalnya jadi ketika cover duvet ini akan kita cuci maka otomatis innernya kita keluarkan dari covernya atau sarungnya nah pemanfaatan duvet ini biasa banyak kita temui di hotel-hotel ya Bunda nah sekarang apa saja kelebihan dari duvet ini dibanding dengan bed cover pemanfaatan dari duvet ini ya Bunda kita bisa hemat penyimpanan karena hanya perlu menyediakan satu atau dua inner duvet saja untuk berbagai motif covernya maksudnya gimana kita tidak perlu punya banyak inner jadi kita hanya punya satu atau dua tetapi yang kita koleksi adalah covernya kita bisa bolak-balik mengganti motif dari cover duvet ini nah berbeda dengan bed cover kalau bed cover kalau kita ingin mengkoleksi motifnya otomatis sudah sekalian dengan innernya jadi kita misalkan kepingin yang punya lima motif bed cover maka kita juga sekalian membuat atau membeli sekalian dengan innernya nah jadi pas penyimpanan dalam lemari juga tentu saja akan membuat penuh lemari nah kalau ini yang kita koleksi hanya covernya dan pada saat pencucian juga lebih simple ya Bunda kita hanya perlu mengeluarkan mesin inernya dan yang dicuci adalah covernya atau sarungnya dan tidak tentu saja tidak membuat penuh mesin cuci nah Bunda sekarang kita tahu ya apa bedanya bed cover dengan duvet nah buat bunda semua yang ingin dibuatkan duvet seperti ini atau ingin dibuatkan bed cover set yang motifnya senada ada dengan spray atau ingin dibuatkan korden homeset sarung bantal atau apapun itu yang berhubungan dengan kain kartun CVC bisa hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi nah setiap harinya kita ready puluhan motif baru ya Bunda setiap harinya itu ada puluhan motif yang baru yang terbaru yang lagi in Bunda di sini bisa milih sesuai selera bisa pilih motif pilih warna sesuai selera bisa custom ukuran juga bisa custom model dan custom ukuran nah buat Bunda-bunda yang masih bingung masih ada sesuatu yang ingin ditanyakan bisa juga cek di kolom komentar nanti Insyaallah saya jawab atau kalau ingin fast respon langsung bisa ke nomor yang saya tuliskan di kolom deskripsi Oke sekian video dari saya Terima kasih sudah menyimak video saya sampai selesai tetap bersemangat jaga kesehatan dan jangan lupa bersyukur ditunggu juga untuk like dan subscribe nya ya Bunda Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh